A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Bismillahirrahmanirrahim Dan ingatlah, ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kesaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia, agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepadaku, dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku, kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku, dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, Maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu. Maka akan aku beritahukan kepadamu, apa yang telah kamu kerjakan. Luqman berkata, Wahai anakku, Sungguh, jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya, Allah maha halus, maha teliti. Wahai anakku, laksanakanlah sholat, dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf, dan cegahlah mereka dari yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya, yang demikian itu, termasuk perkara yang penting. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia, karena sombong. Dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai, orang-orang yang sombong, dan membanggakan diri. Dan sederhanakanlah dalam berjalan, dan lunakanlah suaramu. Sesungguhnya, seburuk-buruk suara, ialah suara keledai. Terima kasih. Terima kasih.